selamat datang kembali di channel zona forex sesi Eropa Oke nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame empat jam Anda bisa perhatikan ya pergerakan XL USD pasca terjadinya pembentukan bearish engulfing yang di tadi pagi analisa pagi saya sampaikan saya memiliki target sampai dengan wilayah area 2600 25.17 sampai dengan 2606.05 dan posisi tersebut terjadi momentum penurunan ya sampai high liquidity area previews daily low di sisi ini dan kemudian terkonfirmasi kalau kita lihat di time frame empat jam ada area yang anda bisa perhatikan di sini ada batas breakout terakhir dari posisi candle yang warna merah ini adalah batas breakout nya di break oleh candle yang warna hijau dimakan oleh candle warna hijau artinya di sini ada 3 inset up ada dorongan bullish kembali ada perlawanan buyers dan tentunya akan menguji kuat wilayah area resistant ya atau area supply dari posisi bearish terakhir yang merupakan batas breakout di time frame empat jam yaitu 2656.44 menurut saya kalau posisi tersebut berhasil di break dan membuat high baru artinya close di atas level tersebut maka hal yang perlu diperhatikan selanjutnya akan mendorong pengujian selanjutnya dorongan bearish yang sangat kuat yaitu 2678.42 ini akan menjadikan titik uji berikutnya artinya apakah hari ini akan terus bergerak naik karena posisi terakhir di time frame pajam ada 3 inset up dimana disini ada mother bar kemudian disini ada inside bar kemudian didorong oleh impulsif bullish maka potensinya ada dorongan bullish tapi targetnya coba kita akan melihat secara range pergerakan di sisi hari kemarin yaitu di hari Rabu kita coba tarik oke ya anda bisa lihat kalau kita lihat secara target di daily 1 2645.62 ini sudah terjadi oke selanjutnya dia akan coba mengejar level 2652.24 di area sini jadi setidaknya kalau kita perhatikan memang momentum bulisnya udah mendorong ke titik maksimal untuk hari ini apalagi kita tahu hari ini di Amerika Bank Holiday ya artinya market memungkinkan tidak akan volatile dan akan bergerak secara range jadi memungkinkan market akan bergerak secara range di sisi area ini jadi kalau kita mau melihat market teksausd bisa bergerak lebih daripada area saat ini perlu saya tandain juga ini adalah batas breakout sisi atas dan sisi bawah oke seperti ini ya ini saya tandain jadi nanti temen-temen tinggal lihat aja entah hari ini atau beberapa hari kedepan baik di atas 2656.44 ataupun 2628.85 anda bisa cek di time frame 4 jam kalau dia break di atas di level 2656.44 memungkinkan dia akan bulis menguji batas breakout berikutnya 2678.42 tapi kalau dia breakout di bawah ya di sisi ini jadi kalau kita lihat low 2628.85 ini terjadi breakout body candle time frame 4 jam saya rasa target bawah akan dikejar selanjutnya yaitu di area sell share liquidity di 2606.09 memungkinkan akan menunjukkan negatif atau penurunan terhadap EXA OUSD dan menurut saya sih make sense ya dengan kita melihat bank holiday hari ini setidaknya market akan bergerak secara range ingat ada pun kalau dia breakout atas memungkinkan dia akan mengejar dari sisi batas breakout berikutnya yaitu di 2678.07 oke ini dari kacamata time frame 4 jam sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam oke di time frame 1 jam area zona pantau yang saat ini ya sudah sampai ya dengan target yang sudah saya saya sampaikan ini adalah area zona pantau nya tapi Anda bisa lihat dari sisi pergerakan batas breakout di time frame 1 jam yang tadi pagi saya sampaikan di sisi ini tidak terjadi break dan market retest turun jadi selanjutnya kalau membentuk pola seperti ini yang perlu Anda tandain adalah batas breakout di impulsif terakhir di sisi ini 2635.99 jadi kalau area ini berhasil di breakout oke di sisi ini ya ada 12345 candle berhasil breakout dan kemudian dia bergerak naik kita coba tambahin targetnya ya karena ini ini kan membentuk momentum area sebentar dominant break ya jadi ini adalah area dominant break saya bisa tarik dari sisi candle terakhir yang tadi kita hitung 5 candle seperti ini kita masukkan fibo musang ya tepat berada di target 1 nih ya ini target 1 ini target 2 nya jadi harga sudah memasuki area target 1 oke dan berhubungan disini juga ada area demand eh sorry ada area supply nah kalau posisi tadi batas breakout panjang ini di break maka dia akan menunjukkan potensi kenaikan selanjutnya yaitu yang pertama target 2 dikejar dan kemudian akan menguji sisi area batas breakout 2678.42 berhubungan ini juga dengan ada area drop base drop oke jadi saya melihat saat ini karena belum ada reversal candle ya belum ada reversal candle tentunya saya masih melihat momentum bulis pada XL USD masih sangat kuat ada pun kalau koreksi ya ada pun kalau koreksi teman-teman tinggal pantau aja dari batas breakout yang tadinya yang menjadikan titik entry target breaknya di sisi ini nah ini bisa jadikan acuan juga kalau ada potensi dia koreksi ya di sisi ini ini bisa jadikan zona pantau kalau memang terkonfirmasi bisa menunjukkan momentum bulisnya jadi memang ada dua area yang pertama zona pantau atas ya di sini ataupun di zona pantau bawah di area 2638 sampai dengan 2634 dua area ini memungkinkan market akan bergerak seperti ini oke ya ini yang bisa saya sampaikan ya sampai catatannya adalah batas breakout di bawah 2628.85 sama di atas 201656.44 oke jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan semoga informasinya bermanfaat dan anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel zona forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setanjutnya subscribe like comment dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari zona forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sona Forrest